Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat. Nah sebelum saya membahas informasi seputar masalah kesehatan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel youtube kodok. Memiliki tubuh dengan melakukan bagajam pasir dan perut yang rata menjadi idaman kebanyakan perempuan. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk sempurna ini. Salah satunya dengan menggunakan korset, tapi tahukah Anda mengenai dampak negatif dari pemakaian korset secara rutin? Ketika menggunakan korset, Anda akan menggunakan paru-paru dan tulang rusuk. Hal tersebut dapat membuat Anda sulit bernapas. Beberapa perempuan bahkan pingsan setelah menggunakannya dalam waktu yang lama. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui efek jangka pendek dari pemakaian korset. Berikut penjelasannya. Naiknya asam lampu. Siapapun yang mengalami naiknya asam lampu dipastikan akan mengerti seberapa intens yang dirasakannya. Dengan menekan bagian tengah dulu, korset juga mendorong perut lebih tinggi ke atas dan meningkatkan resiko mulas dan gangguan pencernaan. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit, namun naiknya asam lampu yang terlalu sering dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang seperti mengikis dinding yang sepatus. Bahaya memakai korset selanjutnya yaitu gangguan bernapas. Sama seperti memberi tekanan pada perut, seluruh organ dalam Anda akan ditekan sesuai dengan bentuk korset. Dengan menghalangi diafragma, Anda mengurangi jumlah oksigen yang dibutuhkan. Ini dapat membuat nafas pendek, bahkan menyebabkan Anda pingsan. Memak Nah, jika Anda benar-benar ingin memiliki pinggang dan perut yang langsing, jagalah berat-berat dengan menjalani gaya hidup sehat dan berolahraga secara teratur. Cara ini jauh lebih sehat untuk lebih terlihat fit daripada menggunakan korset. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bagi Anda yang masih ada pertanyaan mengenai masalah kesehatan, silakan download aplikasi Godok atau tulis komen di bawah ini. Salam Godok, saat itu udah. Sampai jumpa.